Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, bencana banjir di Provinsi Bungkulu meluas di tujuh wilayah dan merendam 6.700 bangunan rumah penduduk. Diperkirakan total kerugian mencapai 148 miliar rupiah, sementara dua wilayah di Provinsi Bungkulu ditetapkan status kebencanaan darurat. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah belum menetapkan status kebencanaan Provinsi Bungkulu, meski bencana banjir semakin meluas di sejumlah wilayah. Menurut Rohidin, dirinya segera akan melakukan evaluasi setelah mendapat laporan data dari pemerintah daerah. Ketati demikian, dua wilayah di Provinsi Bungkulu, yakni Kota Bungkulu dan Kabupaten Bungkulu Utara, telah menetapkan status kebencanaan darurat. Rohidin mengaku akan segera melakukan pendataan terhadap kerusakan infrastruktur untuk kebutuhan penanganan pada bangunan yang rusak, serta pendataan terhadap korban terdampak untuk pendistribusian bantuan logistik. Kita akan evaluasi dulu pada hari ini, karena saya masih mendapatkan data dulu dari Bupati Wali Kota, baru nanti Gubernur akan menetapkan nilai status kebencanaan. Jadi sebelumnya, WB media sempat bilang kalau kota, ya tadi, itu silakan kota, maka tadi, dia kan kalau berpinsip itu akumulasi dari Kabupaten Kota nanti. Kalau Bupati Wali Kota kan sebagian sudah menetapkan. Saya kira ini menjadi peringatan dini bagi kita, pertama terkait dengan kondisi saluran, saya kira bisa ditangani agak cepat dengan Dinas BPR Kabupaten Kota, di mana kira-kira saluran-saluran yang tidak terhubung, yang mampet, itu akan memudah pembelajaran aliran air sehingga bisa mengurangi kejadian banjir yang lebih berat. Tercatat sebanyak 6.700 bangunan rumah, 19 fasilitas pendidikan dan 1 unit rumah sakit terendam banjir, serta sebanyak 21 jembatan di Provinsi Bengkulu mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. Diperkirakan total kerugian yang disebabkan banjir ini mencapai 148 miliar rupiah. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.